Halo sahabat Taman Bacaan Pelangi, kembali lagi bersama saya Widodo di channel Youtube Taman Bacaan Pelangi. Nah, di video kali ini saya ingin menginformasikan seputar kegiatan membaca bersama. Nah, jadi di Perpustakaan Ramah Anak Taman Bacaan Pelangi, itu biasanya kita melakukan 4 kegiatan membaca di Perpustakaan. Yaitu ada membaca lantang, membaca bersama, membaca berpasangan, dan membaca mandiri. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang membaca bersama. Yaitu apa yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan selama membaca bersama. Yang pertama, yang boleh kita lakukan yaitu membaca dengan suara yang lantang, berekspresi, dan juga memiliki gerakan-gerakan menarik. Kenapa? Supaya anak-anak menjadi tertarik dan juga merasa penasaran dengan apa yang sedang kita bacakan. Yang kedua, yaitu membaca secara bersama-sama. Nah, pada saat membaca bersama, kita biasanya akan melakukan 2 kegiatan membaca. Membaca yang pertama dibacakan oleh guru, dan yang membaca yang kedua dilakukan bersama-sama anak-anak. Jadi, tidak ada yang duluan dan tidak ada yang di belakang secara bersama-sama. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang tidak boleh kita lakukan pada saat membaca bersama. Yang pertama, yaitu memaksa anak untuk membaca. Jadi, yang ini tidak boleh ya. Karena apa? Karena kita ingin anak-anak membaca secara sukarela. Sehingga mereka ikut merasa senang pada saat membaca nantinya. Yang kedua, yaitu meminta anak membaca setelah kita. Nah, judulnya kan membaca bersama. Jadi, harus dibaca secara bersama-sama. Jadi, tidak ada membaca setelah kita ya. Nah, teman-teman, itulah apa yang bisa kita lakukan, yang sebaiknya kita lakukan, dan apa yang tidak boleh kita lakukan pada saat membaca bersama. Semoga, informasi ini bisa menjadi referensi buat bapak dan ibu, ataupun para guru di luar sana yang ingin membaca bersama, bersama anak-anaknya ya. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!